Orang gadis psikopaten Cianjur menjadi korban percobaan perperkosaan oleh pamannya saat berpura-pura menginap. Korban pun dianyaya dan diancam oleh pelaku. Kini korban memilih tidur di lembaga bantuan hukum karena alami trauma. Beginilah kondisi S. Usai mengalami percobaan perkosaan serta penganyayaan yang dilakukan DR, saudaranya yang tidak lain pamannya. Korban mengalami trauma mendalam dan lebih memilih tinggal sementara di kantor lembaga bantuan hukum Cianjur untuk meminta perlindungan hukum atas ancaman dari keluarga pelaku, menekan korban untuk tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Selain itu, keluarga pelaku juga mengajak damai ke korban, namun korban menolak dan memilih melanjutkan ke jalur hukum. Perlakuan bejat pelaku juga membuat korban mengalami luka lebam di beberapa anggota tubuh, usai dianiaya pelaku saat korban berontak akan diperkosa pelaku. Menurut korban, kejadian bermula saat pelaku berpura-pura menginap di rumahnya, karena pelaku masih ada hubungan saudara, ibu korban percaya dan mengizinkan menginap. Namun saat tengah malam korban saat akan ke kamar mandi, tiba-tiba ada pelaku sudah ada di dalam kamar mandi tanpa menggunakan celana dalam, langsung menyerang korban dan akan diperkosa. Beruntung korban berontak dan berteriak, namun korban dianiaya pelaku. Warga sekitar keluar dan mengamankan pelaku. Mereka datang ke sini mengadukan dan menceritakan secara korban logis. Saya sudah laporan di pose, tapi buktinya dari pose cuma yang ditanggapinya mengenai penganiayaannya. Penganiayaan dengan luka-luka, luka-lukanya ada kan dari sini, ada tangannya ada luka-luka, tapi dia kepingin bahwa yang diadukannya itu adalah pertempatan pemerkosaan. Sementara itu, Satres Krim, Polresi Anjur langsung mengamankan pelaku setelah korban melaporkan kejadian yang menimpannya. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun penjara. Itu siapa bang si pelaku sendiri? Pelaku itu adalah merupakan masih ada ikatan sodara jauh dari korban inisial SA. Kepada pelaku, kita sangkakan pasal 285, jumto 53 dan atau pasal 351 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sedangkan korban kini dalam pemulihan psikologi yang ditangani dinasosial akibat trauma yang mendalam.